Tapi kalau menurut saya ya sikapi dengan inilah bijak lah kalau menurut saya, kan mantan tentara juga, berpolitik lah dengan bijak lah kalau menurut saya, silahkan, karena ini sudah sama-sama orang sipil kita. Ya, betul, betul. Ya, jangan lupa kita masih melekat Sabta Marga Sumpah Prajurit dan Labanceng Raja PNI-nya lah. Ya, jadi jangan terkesan anggota di pojokan seperti itu. Kasus pengeroyokan oleh anggota TNI Angkatan Darat dari UNIF 408 Subrasta terhadap konvoy kampanye relawan Ganjar Mahfud di Boyolali masih menjadi perbincangan di kalangan elit politik, para pejabat TNI dan purnawirawan TNI. Pasalnya banyak pihak-pihak tertentu yang menggunakan kesempatan ini untuk menyudutkan TNI dengan dali bahwa para anggota TNI saat ini tidak netral dalam pemilu 2024. Ada pun sosok politisi yang gencar menuding TNI tidak netral dalam pemilu yaitu Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Cristianto. Selain sosok Hasto Cristianto, rupanya nama mantan Panglima TNI Purnawirawan Jenderal Andika Perkasa juga turut disorot dalam kasus ini. Pasalnya pernyataan Jenderal Andika dalam menanggapi kasus ini dinilai tidak mencerminkan dirinya sebagai mantan Panglima TNI, bahkan pernyataan Jenderal Andika ini dinilai berupaya untuk menyudutkan TNI. Sontak saja pernyataan Jenderal Andika mengenai kasus ini sempat dibantah oleh KSAD Jenderal TNI Maruli Simanjuntak dan Purnawirawan Jenderal TNI Gatot Nurmantio. Untuk saat ini tidak hanya Jenderal Maruli Simanjuntak dan Jenderal Gatot Nurmantio saja yang membantah pernyataan Jenderal Andika Perkasa. Melainkan sosok Purnawirawan Jenderal TNI Dudung Abdurrahman juga turut memberikan bantahan terhadap pernyataan Jenderal Andika Perkasa yang dianggapnya menyudutkan TNI. Begini reaksi Jenderal Dudung terhadap pernyataan Jenderal Andika yang menanggapi kasus pengeroyokan oleh anggota TNI terhadap relawan Ganjar Mahfud di Boyolali. Pak Andika ya menanggapinya kan pernyataan tentang dandimnya. Pernyataan tentang adanya perselisihan seperti itu kan. Ya kan artinya kalimat ini kan bisa dijabarkan. Betul kan kalau perselisihan itu artinya dari dua sisi ada terjadi konflik kan seperti itu. Maka terjadi perselisihan. Mungkin itu yang akhirnya kalimat itu yang kemudian akhirnya dibawa beliau kelejakan akan gak terima dengan adanya perselisihan. Kan seperti itu. Tapi kalau menurut saya ya sikapi dengan inilah bijak lah kalau menurut saya. Kan mantan tentara juga. Berpolitik lah dengan bijak lah kalau menurut saya. Silahkan. Karena ini sudah sama-sama orang sipil kita. Iya betul. Sudah pernah wirawan. Artinya kalau kita menyikapi ada terjadi gesekan di masyarakat terutama anggota TNI. Ya jangan lupa kita masih melekat Sabta Marga Sumpah Prajurit dan Laban Maju TNI-nya lah. Jadi jangan terkesan anggota di pojokan seperti itu. Selamat menikmati.